2015, apa yang menyebabkan resign-nya itu? Nah, di saat itulah saya merasa Allah memberikan hidayah, memahamkan tentang kehidupan ini secara keseluruhan Karena dalam benak saya yang namanya sukses itu nggak boleh turun Kalau turun, rugi namanya Kemampuan makin berkurang Sementara pesaing makin banyak, lebih hebat Kita berpengar Tidak ada yang abadi Jiwa yang melah perlahan pergi Bersiaplah para pengganti Kalau kenapa keluar dari Nightball itu Waktu itu saya memutuskan begini Ini terakhirlah album saya bersama Nightball Saya akan berjuang bekerja kelas Di situ saya bukan menuduh anak-anak Tapi saya mengatakan Ini bener-bener beda keadaan Pohoknya album Itu pelajaran juga buat teman-teman yang baru sekarang ya Terjun ke industri musik Hati-hati aja ketika kita taruhlah berada di atas Atau lagi laku-lakunya Jangan lupa mempersiapkan album berikutnya Jadi kalau kayak yang lain-lain Jenuh Terusnya jenuh Alasan aja Jadi itu memang benda jenuh Dan si Nightball mah karena si lagunya terlalu sakti Jadi kita tadi diundang terus karena lagu itu Jadi kita ngerasa Sisa lagunya cukup ya Ternyata lupa membuat karya Tapi si Ayoga memang cewek disan ya Untuk membuat suatu ini Yoga sangat idealis Yoga itu sangat idealis Dan dia memang seorang seliman musik Jadi Reh, fals ya Jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kebetulan itu juga pas habis mereka Habis muka bersama Habis muka bersama Kita datang ke sana jam 8 malam lah Pasti jam 8 malam Oke Kawan kreasi Tapi sebelumnya saya pengen ngucapin dulu Terima kasih untuk Gopo nih Karena Gopo sudah support jaringan Sama AKB juga IMS Music Audio Pro Terima kasih juga Mic yang kalian dengar Ini Ini adalah produknya AKB Layra Gitu Nah Ada Pertanyaan Sebetulnya sih ini pertanyaannya yang Sama aja Sama musisi-musisi yang lain Oke lah Anggaplah Saya sudah memberikan jawaban buat para netizen nih Bagaimana Pak Ray ini Awalnya masuk ke Nineball Dan Menjalankannya seperti itu Kalau misalnya pengen Ngeliat yang lebih lengkapnya lagi Kalian juga bisa nyari pura-pura podcastnya Bareng sama Nineball Gitu kan Ada Yoga Ada Ica tuh Mereka Ngomong semua Nah Saya lebih pengen ke Pak Ray nya nih Pribadi Berarti berapa lama Dari setelah rilis 2006 Sampai memutuskan untuk saya keluar hijrah 15 tahun 2015 kurang lebih saya risai 2015 Rezai Ada ya 15 ya 10 10 Dari 2006 10 ya Ya Ke 10 tahun Di Nineball 10 tahun 10 tahun Yang Direkordi 10 tahun Ya Dia udah direkordi 10 tahun Berapa single itu berarti Selama 10 tahun Satu album Single yang sempat rilis itu Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Kurang lebih Single 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 Album Satu album Satu album Nah itu ada gara-gara Keenakan main Benek Betul Harusnya kan satu Satu tahun Anggapnya satu tahun Satu album lah Harusnya Harusnya Atau gak maksimal Tiga tahun satu album Tiga tahun satu album Itu kan Tapi karena Itu tadi betul Buat kalian kreasi nih Kalau kalian yang sedang menjalani Dan lagi di atas-atasnya nih Lagi laku-lakunya Dipanggil-panggil mulu Mesti Ikhlas rido Menolak job Iya Untuk beberapa job Tolak Break dulu Masuk studio Betul Jadi biar enggak Ya biar kakek mereka Jadi akhirnya dalam 10 tahun itu Cuma satu album Dan Walaupun mungkin itu ada Ada dinamika juga ya Betul Di dalam band itu ya Jadi kalian juga Jangan pengen senang-senang mulu Ya Jangan Jadi Intinya sih Segala sesuatu itu Perlu dikonsep Ya Dia enggak bisa berjalan Ah Sesuai harap sejalanan Yang itu bisa Kita perlu konsep Kapan kita masuk studio Kapan kita recording Kapan waktunya cari duit Kapan waktunya latihan Kapan waktunya briefing Itu harus ada Tapi waktu itu Di saat kalian Sudah lagi recording Industri lah ya Sudah menikah Belum Menikah itu pas Pas apa namanya Pas lagi Di single keberapa Sudah Ini lah Sudah single keberapa Itu ya Pas lagi rame-ramenya lah Hingga waktu belum Hingga waktu itu Single ke dua Belum nikah Single ke tiga Belum juga Eh maksudnya di album pertama Single ke tiga Di album pertama ya Masih di album pertama Itu baru Akhir-akhir baru saya nikah Dan Sudah punya anak Empat katanya sekarang Tiga Oh tiga Dua gede-gede Berarti kan Iya paling gede SMP lah Kelas satu Oke Nah sekarang 2015 Apa yang Menyebabkan Resign Ini kembali lagi ke Apa Konsisten Kepada Target hidup kita Jadi Di awal SMA itu Kenapa saya jadi Pemenber Atau seorang Entertainer Itu karena Saya mencari Kesuksesan Saya mencari Kesuksesan Dan Setelah Berasa Didapatkan Oh ini Sukses Itu Dalam Perjalanan Kan Berubah Nah Di saat Itulah Saya merasa Allah Memberikan Hidayah Memahamkan Tentang Kehidupan Ini secara Keseluruhan Karena Dalam benak saya Yang namanya Sukses itu Tidak boleh turun Kalau turun Rugi namanya Nah Waktu Ben Dengan kondisi Yang sedemikian Rupa Apapun Kondisinya Saya merasa Mulai muncul Pesaing Pesaing Vokalis Yang lebih ganteng Lebih mudah Suara Lebih merdu Lagu Lebih digemari Panggilan Manggung Lebih banyak Layaran Lebih mahal Dan yang sebagainya Saya merasa Terganggu Kesuksesan Saya terganggu Namun Bahasa Ya Allah Kenapa begini Kok kesuksesan Saya turun Kok Usia saya Bertanggah Makin lama Makin kolot Kemampuan Makin berkurang Sementara Pesaing Makin banyak Lebih hebat Nah Di saat itu Saya mikir Di saat itu Saya mikir Jauh sebelum 2015 Sebenarnya Ketika Ben sudah mulai Agak menurun Disitu Alokasi Dengan Singkatnya Begini Ada satu Guru saya Bila Ketika saya Tanya Oke Saya pemain Ben Saya seorang Entertainer Banyak Masalah Saya Terus Saya lagi Belajar Agama Dalam Belajar Agama Juga Saya Banyak Masalah Ustadz Gini Yang ini Katakan Boleh Yang ini Katakan Enggak Yang ini Katakan Haram Yang ini Katakan Yang boleh Tolong Beri saya Nasihat Kenapa Kok hidup Ini Banyak Masalah Nyak Di dunia Nyak Urusan Agama Dan Jawabannya Sangat Mencengamkan Beliau Katakan Begini Dunia Ini Tempat Masalah Kalau Kamu Tidak Mau Punya Masalah Nanti Di Surga Dari Situ Saya Berfikir Panja Sudah Memang Memang dunia ini Sementara Sifat Jadi Tampan Sementara Suatu hari Pasti akan Habis Sehat Sementara Suatu hari Pasti akan Habis Usia muda Sementara Termasuk terkenal Populer Sementara Suatu hari Pasti akan Habis Tidak Mencet Peter Pan Tadayan Abadi Jiwa yang lelah Perlahan Pergi Bersiaplah Para Pengganti Itu yang Mendorong Saya Untuk Hijrah Lirik Itu Ya Jadi Dari berbagai macam Dari Nasehat Dia Termasuk Benar Cek si Peter Pan Cek si Ariel Tadayan Abadi Itu yang memutuskan Sampai Tapi saya masih Sama Nineball Sampai 2015 Nah Kalau Kenapa keluar dari Nineball itu Waktu itu Saya memutuskan Begini Ini terakhirlah Abung saya bersama Nineball Saya akan berjuang Bekerja kelas Sehingga saya banyak Menghabiskan waktu Di Jakarta Dan kebetulan Waktu itu Juga saya tergabung Dalam satu grup Religi Saya Ustaz Dari Sulaiman Sama Sunru Mata Namanya Medina Itu tergabung Sambil Saya memperjuangkan Si Nineball Saya katakan Sama anak-anak Yah Kita berjuang lagi Oke Nah Yang saya rasain Kalau Kalau udah bicara saya Berarti kan Subjektif ya Jadi Lebih ke pribadi Alasan saya itu Oh ini keadaan Udah berubah Karena yang saya rasain Begini Dah Ayo ke Jakarta Kita proses Gini-gini Gini Nah Dari anak-anak Sudah ada bahasa Begini Bensinnya dimana Pakai mobil usaha Eh Oke Baru masa tegirnya Baru masa mobil Ditumpukin naik Mobil maya Weh Gitu ya Oke Kenain Mobil usaha Bensinnya dimana Disitu Saya bukan Menuduh anak-anak Tapi saya Saya mengatakan Ini bener Udah beda Keadaannya Jiwa berjuangnya Udah lain Gak sama Gak sama kayak dulu Gitu kan Saya gak tau Perasaan anak-anak Seperti apa Ke saya sendiri Gitu kan Cuman yang saya rasain Secara subjektif Itu termasuk Menjadi alasan Buat saya Oh ini Bukan gak patut Diperjuangkan Tapi kalau ini Terus diperjuangkan Akan menghabiskan Waktu yang lama Dan pengorbanan Yang panjang Sementara umur saya Sudah Semakin Tua Semakin tua Semakin tua Disitu saya mikir balik Watch Cigana ini Bakal banyak Membuang waktu Akan banyak Membuang waktu Akan lebih berat Dari perjuangan Awal dulu Untuk Menelurkan Sebuah album baru Karena waktu itu Udah Vakumnya udah Kelamaan juga Akhirnya Ya Satu dan lain Masalah Jadi Saya band rock Sama Abe Memein drum Lineball Ya biasa lah Karena band Gitu kan Ah yang mana sih Sibuk Medina lah Ya segala macem Ya saya juga jadi Kepancing juga Gitu kan Anak-anak juga lah Terus mau berjuang Lagi segala macem Emosi apa segala macem Akhirnya yaudah Putusnya saya keuang Gitu Jadi tetep lah Alasan utama Tetep-tep emosi Tapi Untuk dasar Pemikiran itu Memang sebelumnya Saya sudah berpikir Ini saya terakhir Untuk berjuang Sama Nightball Di album ini Tapi pas Saat Ya tadi ya Emosi itu tadi Keluar Bukan Karena gue mau hijrah Bukan Itu hijrah udah lama Hijrah udah Sebelum 2010 Oke Tapi karena itu ya Karena si band ini Aga ini Gisa dipertahankan Atau gitu Kan begitu Karena begitu Alasannya itu Alasan utamanya itu Kejadiannya Ya biasa Kejadiannya Tapi alasan utamanya itu Karena memang Ya itu tadi Saya memang udah niat Saya udah diem di Jakarta Keluarga ditinggalkan di Bandung Seminggu sekali pulang Gitu kan Begitu geliran anak-anak Dipanggil ke Jakarta Haris eh Gitu kan Wah ini bakal Berat perjuangan ini Gitu Akhirnya Timbulah Bumbu-bumbu Salim tuning menuding Yang Akhirnya timbul emosi Termasuk saya juga emosi Ya saya putuskan Yang sama gitu Orang keluar Jadi ini salah satu pelajaran Juga nih kawan kreasi Itulah diantaranya Jadi kalian Jangan pengen Enak terus Harus ada dinamikanya nih Pertengkaran sesama itu Wajar ya Wajar Perbedaan Perbedaan Cuman Tapi mungkin sadar kali ya Saya memutuskan Karena emosi itu kayaknya Sadar Salah gitu ya Salah Karena setelah itu Saya langsung kemu Ya Abek langsung Dan Abek pun merasa juga Salah juga sama Jadi kita Gak lama dari situ Kita udah baik-baik lagi Udah baik-baik lagi Abek waktu itu masih di Ninebos Sekarang kan Abek juga udah gak Jadi Gak ada masalah Setelah itu Sebenernya sekali gak ada masalah Termasuk sama Ninebos Sekarang pun gak ada masalah Dan katanya kemarin kan Kata Ayoga kan Are juga masih Walaupun sekarang Udah penyanyiannya jadi Oki Tapi kan masih mengertikan saran Kan ya Masih Masih Ini bagusnya gini Ya Ayoga juga Alhamdulillah masih Komunikasi gitu kan Jadi Ninebos mau bikin Single baru nih Gimana nih Karena Nah itu kalau misalnya kata si Rian Adaima Kata si jangan lupa sama kulitnya Artinya Kita sempat bekerja sama bareng Betul Iya kan Kita sempat menjadi Berada Di titik mana itu bareng Gitu loh Ya maksudnya Malam juga ada siang ya kan Iya Hujan juga ada redanya Kalau misalnya kalian senang-senang Pasti ada sedihnya juga Gitu Di saat kalian solid Ya pasti ada Enggak solidnya juga Jadi Bagus lah pada saat itu Setelah itu Tapi kalian menjalin hubungan Bukan berarti untuk balik lagi Tapi ya Bukan Tapi gak ada Gak ada Untuk misalnya ke situ Gak ada Karena pertama gini Waktu saya riset dengan Bukan saya langsung Disuruh untuk membuat album Sama Pak Oh ya Saya bilang begini pak Kalau saya Kalau saya buat album Pop lagi Lantas kenapa saya harus keluar dari Nineball Karena bagi saya band terbaik untuk saya Saat ini adalah Nineball Gitu Rekan-rekan Nineball masih tetap Yang terbaik lah buat saya Untuk recording Untuk bangun dan sebagainya Makanya saya memutuskan untuk Solo religion itu Itu alasan Jadi Untuk kembali sama Nineball Ya enggak Karena saya udah putuskan untuk Oke Perjuangan dengan Nineball Saya akhirnya disini Saya teruskan Karena saya gak mau meninggalkan musik Sebagai nutaditya Ya Kacang lupa selama lain Jadi Meskipun sekarang saya mencoba mencari Muamalah baru atau Berbisnis dan segala macam Belajar bisnis Tapi tetap Si musik yang sudah Membawa saya ke titik ini Yang membesarkan Iya Enggak saya tinggalin Masih bisa Maksudnya masih bisa menjaga waktu ya Kapan untuk beribadah Kapan untuk Bernyanyi Terlalu terlampau Sempit Kalau saya harus meninggalkan Musik ya Karena itu dunia saya Dan ternyata Bagi saya pribadi Ketika saya hijrah Saya masih membutuhkan dunia itu Banyak kawan-kawan saya disana Banyak yang bisa saya silaturahmi Masih banyak PR lah disitu Bayangkan Kamu bisa berternak di dalam handphone Tidak perlu lahan Tidak perlu bau Tidak perlu kotor Dan yang pasti Tidak perlu repot Urus ini dan itu Emang bisa Kenalan yuk dengan Gupo Mobile Aplikasi berternak online Yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV Wearable device yang menjamin Hewan ternakmu terkontrol dengan aman Inventory yang di-cover asuransi Sehingga hewan ternakmu terlindungi Ada Viblot Akika Dan kurban Gupo mudah dan aman Semua bisa ternak Join get it on Google Play Store Nah Kawan kreasi Kalau kalian mau berternak digital Itu kan ada Gupo tuh yang barusan tuh Iklannya Jadi kalian gak perlu bau Gak perlu datang ke Kandang sapi Atau ke kandang domba Kalian bisa berternak lewat aplikasi Wah sapi gue lagi ngapain nih Itu ada di Gupo Nah informasi Lebih lanjut lagi tentang Berternak digital seperti apa Kalian bisa Follow IGnya At Gupo G-O-O-P-O Dot ID Nah kalian bisa DM disitu untuk Nanya-nanya Seperti apa sih Gupo itu Ah Air nama Oke lah Ray X Nineball itu ceritanya seperti itu nih Nah sekarang ya Yang Mumpung nih Ray datang kesini Siapa tau bisa berbagi dari Segi Perkara agama nih Nah Mumpung ada Kawan-kawan ada 2.000 orang di sebelah sini Yang lagi nonton di tempat ini Ada 2.000 orang Gimana itu Yang teman kita itu Yang katanya menyatakan Bahwa musik itu orang Tapi Ya namanya Mungkin Di jaman sekarang Apakah itu clickbait Atau biar banyak yang baca Begitu kan Dibikinlah judul seperti itu Padahal mungkin Si Sehepul bet nya mah Berenteng ngomong gitu Beritunya Si jenisnya mah mungkin Gak ngomong kayak gitu Cuma mungkin si penulis Misalnya Ah udah Bikin judul aja lah Musik itu haram Menurut Blah-blah-blah Misalnya gitu Nah sekarang Untuk kawan-kawan kerasi nih Karena kemarin banyak ini Yang Kan Saya tuh eh pengen rekaman Tapi katanya kan Katanya musik haram Jadi saya tuh bingung Eh sementara saya Bisanya cuma main band doang nih Jadi kalau saya gak main band Saya minta Kerja apa ya Nah itu Maksudnya Ada loh Beberapa yang seperti itu nih Adik-adik kita nih Nah Siapa tau mungkin Arei bisa Eh gak gitu loh Misalnya Sebetulnya gak gitu Kalian bisa aja Atau Gimana nih menurut Arei Dengan statement Teman kita musisi Seperti itu Iya Jadi Bismillah ya Apa namanya Segunda Sarai Karena Terima kasih telah menonton!